Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Dewa Talks High Quality, Trusted and Free webinar in Indonesia with Patient Experts yang dipersembahkan oleh DewaWeb, penyediaan langkah-langkah yang paling terpercaya di Indonesia. Iya, balik lagi sama aku Lintang, dan aku yang akan memandu berjalannya webinar pada siang ini. Bagi yang sering ikutan, jangan bosan-bosan sama aku, dan bagi yang baru pertama kali ikut, salam kenal ya semuanya. Semoga kalian senang sama aku sebagai host kalian pada siang ini. Oke, kalau misalkan mengenai Dewa Talks sendiri, bagi yang belum tahu, Dewa Talks adalah webinar gratis yang dipersembahkan oleh DewaWeb, yang diadakan minimal seminggu sekali, di hari Senin atau Kamis, jam 2 siang, atau jam 7 malam. Nah, kalau misalkan mengenai DewaWeb sendiri, DewaWeb sendiri adalah penyedia layanan cloud hosting, teman-teman. Jadi, kalau misalkan punya kebutuhan cloud hosting atau website atau server, itu bisa banget ke DewaWeb. Ini kita akan membahas mengenai UI Starter Pack for Beginners yang akan dibawakan oleh Kak Glenn Firbert Lianto, Associate UI Designer dari BiliBli. Nah, sebelum aku panggil Kak Glenn, aku akan bacain sedikit profil mengenai Kak Glenn dan juga BiliBli ya, teman-teman. Nah, Kak Glenn sendiri adalah lulusan dari BINUS, jurusan DKV Animasi, memiliki pengalaman magang atau kerja di studio animasi Lumin selama 10 bulan, dengan menggarap film Foxford 6 bersama tim lainnya. Nah, setelah magang di Lumin, Kak Glenn ini banting setir nih ke bidang UI Design. Teman-teman, semoga semuanya sehat-sehat ya di sini. Mungkin sebenarnya aku mau ceritain background sedikit lagi sih, cuma sepertinya tadi udah dijelasin clear banget sama Lintang. Ya, aku banting setir sih di UI ini, jadi mungkin kalau kalian yang sama-sama tim banting setir, ya kita senasib, seperjuangan ya. Tapi, jangan khawatir, semoga dari presentasi ini aku bisa bantu kalian untuk start untuk menjadi UI Desainer, atau mungkin buat kalian yang udah mulai mendalami nih soal UI Desainer, semoga ilmu yang ada di sini bisa nge-refresh ilmu kalian. Oke, nah sebelumnya aku dibeli-beli ini sekarang, itu lagi ngerjain namanya itu Desain System. Nanti akan aku jelasin lebih detail lagi, tapi singkatnya itu Desain System ini adalah single source of truth yang berisi elemen-elemen visual yang bisa digunakan sama tim, baik itu desainer atau developer. Nah, nanti, mungkin aku nggak akan go through ini in detail sekarang ya, jadi singkat-singkat aja, nanti ini isinya Desain System ini terdiri dari komponen-komponen seperti kalau kalian buka aplikasi, ada search bar, ada button, ada card, nah kayak gitu contohnya. Terus, sekarang aku juga lagi ngerjain UI Animation dan Micro Interaction. Nah, aku kemarin dapat bagian ini karena kayak yang aku bilang, waktu sebelum masuk UI, aku ngerti motion grafis ya. Jadi buat kalian yang anak-anak yang ada imu motion grafis, ini menarik nih untuk kalian pelajarin. Jadi, intinya buat apa sih? Jadi membuat pengalaman, experience yang menyenangkan buat user. Kan kalau kalian lihat visualnya statik aja gitu kan, ya kurang ada interaksi ya, feedback sama kalian. Mungkin kalau kalian bisa buat dia gerak-gerak, bisa lebih menyenangkan dan lebih catchy aplikasi kalian gitu. Nah, oke mari kita masuk tema hari ini, UI Stutter Pack for Beginners ya. Buat yang mungkin udah expert di sini, ya semoga masih ada ilmu yang berguna atau bisa mengingatkan kalian kembali ya. Oke, nah topik kita hari ini, aku bagi di dalam lima bagian. Pertama, aku akan jelasin lagi tentang apa itu UI. Kayak dari hasil polling tadi mungkin juga lumayan banyak ya yang masih belum tahu UI. Terus kedua, UI workflow. Jadi di mana kalian bisa berperan nanti dalam satu tim. Mungkin buat kalian yang pekerja lepas sendiri atau freelance, mungkin akan kurang lebih sama. Nanti kita lihat aja ya. Nah, ketiga itu skills yang kalian butuhin sebagai UI Desainer dan UI Desainer yang baik nanti. Keempat, nanti aku jelasin juga contoh kerjaan sebagai UI. Nanti aku ambil contohnya kerjaanku sendiri ya di Bli-Bli. Terus yang kelima, nanti aku akan jelasin di mana kalian bisa belajar tentang UI Desain ini sendiri. Oke, so far so clear ya. Aku mulai yang topik pertama. Jadi apa sih UI itu? Mungkin boleh 1-2 menit kalian kalau ada yang tahu bisa ketikin di chat gitu. User interface, terima kasih ya. Mungkin definisinya sih yang aku maksud. Kak, nanti boleh minta PPT-nya. Ini nanti akan di-share kan ya, Lintang ya? Di-share kok, Kak Glenn. Oke. Pengalaman pengguna. Tengok tombol-tombolnya gitu pembuatan aplikasi, Kak. Tampilan visual. Oke. Ya, semuanya sih sebenarnya kurang lebih betul ya. Oke. Oke, cool. Nah, ini aku akan kasih definisinya supaya kalian lebih mudah nanti kalau orang tanya jelasin. Sebenarnya kurang lebih udah bener semua, cuma ada yang lebih gampang gitu. UI sendiri itu adalah titik interaksi antara kita, pengguna, sama suatu produk digital. Jadi, di produk digital sendiri kan di dalamnya ada macam-macamnya, ada sistem dan lain-lain, yang akhirnya pada titik akhirnya itu disajikan dalam satu tampilan antarmuka, seperti yang kalian tadi semua udah bilang. Nah, titik antarmuka itu yang jendela kita berinteraksi dengan satu produk digital itu. Di sini aku menekanin kata digital karena user interface ini itu strictly digital ya. Kalau mungkin kalian lihat desain yang kayak di Baliho, di buku, di majalah, itu mungkin namanya desain grafis gitu. Kalau interface, kita ngomongin produk-produk digital atau software digital gitu. Jadi, itu UI. UI desain itu apa? Ya, tentunya yang ngedesain UI itu ya. Nah, tapi definisi lebih lengkapnya mungkin seperti ini. Proses desainer membangun desain yang terbuka dalam software yang berfokus pada look and style dan bertujuan untuk membuat aplikasi yang gampang digunakan dan menyenangkan untuk digunakan. Ini aku udah biruin, jadi kalian bisa fokus ke keyword ini dan kurang lebih definisi UI desain kalian udah pasti benar. Aku ulangin, dia membangun tampilan antarmuka, fokus pada look and style, tujuan akhirnya easy to use dan pleasurable gitu. Dan menyenangkan. Nah, kita continue dikit. Kalau kalian merasa kecepatan mungkin boleh di chat ya. Aku akan go through ini cukup brief aja sih, karena ini ilmunya cukup lumayan general yang masih di sini. Jadi, buat yang belum tahu mungkin, kalau kalian dengar kata UI, pasti sering banget dengar kata UI juga gitu. Apa sih beda mereka berdua? UI itu, kayak tadi aku bilang, spesifik ke produk digital atau pengalaman gitu. Yang kalau kalian nemu desain grafis yang di luar produk digital seperti body hope, brosur, dll. Itu biasanya maksudnya desain grafis. UI ini kayak lebih spesifik lagi. Tapi kalau UX, user experience, itu nggak harus digital. Nanti bisa any kind of product, service, jasa, atau experience gitu. Nah, kalau UI yang kedua, nanti biasanya dia kerjanya datang setelah UX. Jadi, kalau kalian mungkin yang udah tahu, UX nanti buat wireframe atau kerangkanya dari aplikasi atau sebutan lainnya itu low fidelity design. Nah, nanti UI ini yang akan mempercantik, merender jadi sebuah tampilan yang menarik dan berfungsi ya tentunya. Dan berfungsi dengan baik. Atau yang disebut high fidelity design dan bahkan yang bagus kita bisa bikin prototype supaya orang lebih ngerti. Nah, kalau UX nanti ya sebelumnya UI biasanya, dia di dalam produk development proses, dia yang akan maju pertama gitu. Brainstorm, merancang wireflow, wireframe, dan nanti baru kalau semuanya udah selesai, baru di handover ke tim UI. Yang terakhir, UI itu tugasnya membuat interface yang intuitif yang kamu digunakan. Dan tentunya jangan lupa yang aesthetically pleasing, pokoknya yang cantik. Dan yang tentunya interaktif juga gitu. Kalau UX design itu fokus ke keseluruhan feel atau journey dari user itu di aplikasi tersebut. Nah, mungkin sampai sini, aku mau kasih contoh nih. Aplikasi yang kita paling sering gunain aja ya, contohnya Instagram gitu. Jadi, UX akan maju duluan nih, misalnya ada masalah. Gimana sih caranya aku sebagai user mau nge-post foto gitu dengan mudah, upload video. Mau itu foto yang diambil secara langsung atau dari galeri. UX mulai merancang. Kita masuk ke aplikasi Instagram, masuk ke homenya dulu. Terus nanti akan ada button yang buat upload gambar. Kita masuk ke follow berikutnya. Disediain tampilan yang untuk upload gambar. Bisa foto, bisa dari galeri, bisa video, bisa live. Nanti masuk ke step selanjutnya. Kita masukin caption, tag, dan ini memang enggak berubah ya. Sabar. Nah, terus nanti terakhir baru kita send dan gambarnya ke-upload gitu kan. Itu kan secara overall experience aja, overall journey dari satu problem yang dibutuhin sama user. UI nanti di tiap poinnya, di tiap titik flow atau journeynya itu, dia yang mempercantik tampilannya itu dan membuat tampilan intuitif. Contohnya di Instagram, kalau kalian mau upload, sengaja tombol upload atau icon uploadnya ditaruh tengah gitu kan. Supaya mudah ditemuin. Dan di bawah jadi supaya gampang di-reach sama jempol gitu. Upload gambar, kalian disediain, kalau kalian yang sering pakai Instagram ya. Kan kalian bisa foto, ya kan. Di bawahnya kalian dikasih gambar-gambar dari galeri, di paling bawah kalian bisa milih antara foto atau video atau yang lain gitu. Terus caption, tag, dan akhirnya ada icon send di kanan atas gitu. Nah, itu semua tiap tampilan, tiap fasenya itu, itulah yang dipikirin oleh UI tampilannya. Kalau UX itu ke keseluruhan gitu. Dan ini aku pindah slide ya, teman-teman. Oke, jadi dari semua itu, kenapa sih UI ini penting? Kenapa sih kalian ini penting? Ya mungkin buat teman-teman yang pekerja lepas juga ya, mungkin kalau ada yang request gitu. Ada yang tanya, kenapa sih aku butuh kamu gitu sebagai UI? Ya mungkin kalian bisa jelasin ini juga gitu. Yang pertama, fungsinya UI ini untuk menerjemahkan brand gitu. Jadi kalian men-transfer apa sih yang jadi kekuatan satu brand gitu. Apa yang mau dikomunikasikan tim brand ini? Tidak hanya dalam media-media yang tradisional, juga ke interface, ke aplikasinya juga gitu. Contohnya nih, contohnya kalau di Beli-Beli sendiri, sebenarnya kalau kita ngomong brand itu kan banyak ya. Bisa visinya, misinya, atau gimana brand ini more diversif. Tapi di sini aku kasih contoh strictly di warna, mungkin warna salah satu aspek paling penting. Di Beli-Beli sendiri kita dominan warna biru, terus kita ada warna-warna aksen lainnya contohnya. Nah, dari warna brand ini, kita bisa translate jadi warna yang kita siapin untuk interface kita nanti. Nah, di interface nanti kita mulai dengan buat styling warna di sini. Kebetulan ada enam primary colors, terus nanti dari primary colors itu kita breakdown lagi, mungkin color yang lebih gelap atau color yang lebih terang. Dari color palette ini, nanti kita bisa bikin lagi komponen-komponen yang akan dipakai oleh user di satu interface. Dengan tetap pakai warna ini. Kok lightnya hitam? Lightnya hitam nggak lintang ya? Nggak kok. Aman kok. Oke, aku lanjut dulu ya kalau gitu. Oke, jadi kalau mungkin kalian yang pakai Beli-Beli atau pernah pakai Beli-Beli, mungkin kalian perhatiin button-nya atau elemen lainnya. Warna-warnanya itu biasanya berdasarkan dari palette yang sudah disediakan oleh tim UI ini. Kebetulan kalau di Beli-Beli ditetapin sama tim desain sistemnya. Ini yang translate brand. Kedua, visual guide. Ini tujuannya untuk mengarahkan user ya di setiap titik user di setiap halaman gitu misalnya. Contoh gampangnya itu, aku pakai analogi kalau kalian ke bandara. Mungkin kalau UX-nya di bandara, mungkin kalian masuk ke pemeriksaan, check-in, kalian mau boarding, kalian cari gate, nunggu, dan kalian masuk naik pesawat gitu kan. Nah, visual guide-nya seperti apa? Nanti setelah kamu diarahin sama orang check-in-nya, nanti kan kamu cari gate nih. Di mana sih cari gate-nya? Nah, biasanya kalian akan nemuin kayak tanda-tanda kan. Gate 5 ke kiri, gate 6 ke kanan. Terus kalian udah jalan di lorongnya, biasanya nomornya tuh gede banget tuh, nyala sendiri. Udah langsung ketahuan, oh itu gate 6 tuh, gate-ku itu. Itulah gunanya UI juga sama sebenarnya, di dalam satu aplikasi. Ketiga, emosional design. Ini mungkin banyak yang belum sadar ini. Jadi, meskipun kita produknya digital, kita interaksinya sama software. Sebenarnya secara nggak sadar tuh manusia tuh ingin berinteraksi dengan device digital tuh seperti kita interaksi dengan manusia gitu. Jadi, makanya UI design yang bagus tuh bisa membuat desainnya tuh udah hanya seperti software atau mesin gitu, tapi bisa lebih nyaman, lebih comfortable digunakan gitu. Contoh gampangnya, mungkin kalau di Bhibli, kita ada namanya thank you page, mungkin setelah user sudah beli nih barangnya, kita kasih, eh barangnya sukses nih. Kita kasih ilustrasi yang lebih cerah, supaya oh nyaman gitu kan. Sudah, oh pembayaranku berhasil, barangku tinggal dikirim habis gini gitu. Terus kita kasih kata-kata thank you, biar mereka senang gitu contohnya. Itu semuanya part dari UI juga gitu sebenarnya. Nah, itu tiga hal yang penting. Nah, sekarang aku akan jelasin dikit, apa sih yang kita bisa berikan sebagai UI atau UI deriverables. Yang pertama, high fidelity design and prototype, kayak yang aku jelasin tadi. Setelah UX bikin low fidelity, atau wireframe-nya, kita yang translate itu jadi desain yang menarik. Dan tentunya intuitif dan mudah digunakan sama user gitu. Untuk yang ini sebenarnya, kalau kalian sudah cari-cari tentang UI, kurang lebih akan tahu sih soal yang ini. Nah, yang lebih menarik, aku mau jelasin yang berikutnya. Tidak hanya ini sebenarnya UI itu. UI juga bisa buat UI illustration. Biasanya sih cenderungnya sekarang pakai vector illustration. Mungkin nanti ke depannya ada trend-trend baru, seperti 3D illustration dan lain-lain gitu. Gunanya apa sih ilustrasi ini? Ilustrasi ini bisa membantu menggambarkan satu konsep, satu produk, atau satu section, atau satu copy. Copy buat yang nggak tahu itu bukan copy yang diminum. Copy ini body copy atau tekses ini, tulisan. Contohnya di sini aku pakai 404, not found. Biasanya kan, oh kamu tersesat nih, biar kami yang bawa kamu pulang gitu. Kita kasih button kan setelah itu, supaya gampang user untuk navigasi kembali. Kita bisa kasih tambahan ilustrasi nih. Gambar, oh sedang tersesat gitu. Jadi lebih gampang untuk mengerti suatu konsep dengan ilustrasi itu. Dan tentu aja dengan adanya ilustrasi, itu bisa kita attract user more gitu loh. Lebih menarik aja daripada kita lihat tulisan terus gitu kan. Itu gunanya ilustrasi. Terus berikutnya, ada namanya desain system. Nah, ini mungkin kalian belum tahu nih. Jadi satu single source of truth yang berisi elemen-elemen desain, itu yang bisa digunain sama team design, atau bahkan nanti digunain sama developer gitu. Seperti apa sih desain system itu bentuknya? Sebenarnya intinya cuma ini sih, reusable component. Jadi nanti kalau kami team design system, misalnya kita bikin button nih, kita udah specify buttonnya warna biru, teksnya seperti ini, warna putih, rounded corner-nya segitu. Nah, ini nanti kita masukin ke namanya library atau design kit. Nah, nanti ini akan didownload oleh semua desainer nih. Desainer tinggal kayak Lego aja, ambil-ambil, pasangin ke desainnya mereka gitu. Gunanya apa sih? Pertama, desainnya lebih konsisten kan. Jadi kamu dalam satu aplikasi yang besar, bahkan ada banyak-banyak aplikasi, banyak produk gitu dalam satu aplikasi, Nah, kita bisa pakai desain yang sama across itu semua gitu. Kalian bayangin kan kalau kalian buka aplikasi beli-beli, tapi desain home sama desain halaman produk, desain halaman check-out, nanti semuanya beda-beda desainnya kan. Aneh banget. Ini kayak aplikasi berapa company di situ gitu, contohnya. Terus terakhir, ada namanya juga micro interaction atau UI animation. Nah, ini asik banget nih buat kalian yang, ngerti animasi. Di UI pun ada yang kayak gitu. Nah, biasanya animasi-animasi ini tuh berusaha mengimitasi objek aslinya, objek judinya nyata, karena kadang interface ini juga cerminan dari apa yang ada di reality kita gitu. Contohnya kayak button nih. Button kalau dipencet kan turun tuh. Kalau kalian pencet keyboard kalian contohnya. Nah, kita di UI juga bisa coba recreate sensasi itu. Mungkin kita nggak bisa recreate tekstur atau apanya ya, pencetannya. Tapi kita coba dari visual kita bisa coba biru. Atau ini aku ada bikin gesture. Jadi kalau sama seperti ilustrasi tadi, kayak swipe to move item misalnya. Tapi dengan animasi kita bisa jelasin itu lebih. Gerakan swipenya itu seperti apa mungkin. Terus ini juga kalau di AR, mungkin mau arah-arah gerakin HP-nya supaya bisa dapat angle yang pas. Nah, dengan animasi juga kita bisa memberi konteks lebih lagi gitu. Guidance lebih untuk mereka. Contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke seksian kedua nih. UI workflow. Semoga semuanya masih ngikutin ya. Nah, UI workflow ini sebenarnya aku nggak akan jelasin panjang lebar karena sebenarnya kurang lebih akan sama sih di beberapa kompeni atau mungkin di luar kompeni. Sebenarnya kalau kalian bekerja lepas pun, kemungkinan akan mirip di beberapa bagiannya. Sebenarnya singkat aja UI workflow ini. At least aku akan jelasin yang di Bliblia. Kalau di Bliblia atau beberapa kompeni tag lainnya, biasanya ada namanya PM atau product manager. Nanti dia ini yang bertanggung jawab terhadap satu produk atau bagian dari Bliblia gitu. Misalnya, nanti dari satu produk itu ada inisiatif baru. Kita mau bikin ini gitu. Terus dari bisnis mau bikin ini, oke. Nanti PM yang kumpulin itu semua, nanti mereka yang akan analisa, dan mereka akan bikin item-item yang harus dikerjakan gitu. Nah, nanti akan ditransfer ke UX. Oke, kita udah dapet requirement-nya dari product manager nih. Nah, terus UX akan brainstorm. UX akan, ini agak kebalik sebenarnya. UX akan brainstorm dulu. Nanti UX akan buat wireflownya. Kalau udah selesai itu semua, nanti UX akan present ke team. Kalau semuanya udah setuju nih, baru mulailah handover ke UI. Nah, disinilah kalian nanti. Dari wireframe yang low fidelity itu, kalian buat high fidelity design dan prototype. Nah, gunanya apa sih buat sampai prototype itu supaya yang tadi aku jelasin. Mungkin kalian kalau kasih visualnya aja, tampilan desainnya ke developer atau ke tim bisnis, ya mereka dapat gambarannya aja, tapi nggak tahu gimana sifat atau behavior ketika kalian pencet kemana, kalian pencet button ini kewari apa. Nah, dengan prototype semua itu jadi lebih mungkin. Jadi lebih terbayanglah satu aplikasi ini seperti apa. Terus nanti terakhir, terikutnya kalian present ke team tentunya. Ke bisnis, ke PM, ke UX, semuanya hadir di situ, kalian present, dan kalau semuanya udah oke nih, oh oke, udah cakep UI-nya, udah enak, journey-nya semua, fungsinya oke, yaudah kita finalize, kita handover ke developer sih. Nah, developer ini aku udah jelasin detail ya, tapi yang pasti mereka nanti implementasi desainnya, nanti mereka juga lakuin quality assurance, cek ulang. Nah, ini kalian dari UI juga bisa kadang ikut-ikut nih, lihat-lihat, udah sesuai nggak sih yang dev buat sama kita buat desainnya. Itu sih, itu kurang lebih akan seperti itu UI workflow. Mungkin buat pekerja lepas, kayaknya kalian akan, biasanya di UI doang, atau UI dan UX sih. Jarang kalau ada yang sampai ngurusin jadi product manager atau developer-nya juga. Nah, berikutnya nih. Nah, ini yang biasanya dibutuhin ya, sama yang kalian para UI, dan mungkin yang baru mau masuk UI juga nih. Skills yang dibutuhin sama UI designer. Nah, sebenarnya, kalau kita ngomong skill, itu banyak banget. Nah, tapi nggak usah cemas dulu ya. Ini kayak, aku mau kasih gambaran aja gitu. Kalau kita ngomongin hard skill ya, skill yang harus dimiliki, mungkin visual branding, tipografi, color design, atau teori gitu kan. Mungkin kalian pernah dengar ini semua gitu. Mungkin juga icon design, bisa juga tadi ilustrasi, animasi. Itu kalau kita jelasin satu-satu, kita bahas satu-satu di sini, nggak akan selesai itu presentasi ini sampai besok ya. Terlalu banyak gitu. Atau soft skill-nya, soft skill-nya juga kurang lebih akan seperti ini, kolaborasi ya, komunikasi antar tim, ya standar gitu. Empati, kalian harus ngerti user kalian gitu kan. Kalian user interface. Designer, ada kata user di situ. Adaptability, kalian bisa ada sama tren atau gimana nggak gitu. Creativity dan problem solving. Nah, ini kita akan susah kalau gue turun ini satu-satu. Jadi, aku mau persingkat yang apa sih sebenarnya yang penting supaya untuk membuat UI yang bagus, yang hebat gitu. Nah, sebenarnya nggak banyak gitu. Cukup simple. Bahkan ini kayak easy to use aja, ini udah ada di definisinya tadi. Definisi UI designer. Membuat aplikasi yang tujuannya easy to use kan. Tapi kadang itu orang sering lupa di sini. Jadi, aku mau refresh sedikit di sini. Nah, apa sih maksudnya easy to use itu? Aplikasimu tuh harus kayak gimana ya? Ketika aku sebagai pengguna, sebagai user masuk ke dalam satu aplikasi, masuk home-nya, kurang lebih aku harus udah tahu gitu loh apa yang aku bisa lakuin di sini. Jadi kayak sesuai ekspektasi usernya gitu. Dan mereka jangan, kalau bisa jangan belajar lagi pakenya. Makanya kadang itu banyak desainer UI itu yang lupa di sini. Contohnya nih, mungkin kalian mau berinovasi nih. Kalian mau, wah kayaknya sih lebih keren kalau home screen-nya kayak gini. Ini search bar-nya mungkin kita hilangin aja. Kasih ruang lebih untuk gambarnya gitu. Nah, padahal search bar itu komponen yang penting banget nih. Kamu masuk aplikasi misalnya e-commerce, kamu mau belanja barang, kamu udah tahu nih apa yang kamu cari. Tapi search bar-nya kamu hilangin. Lalu terus nyarinya gimana gitu kan. Nah, kadang tuh ingin berinovasi, tapi inovasinya kadang gak didasari research atau apa-apa gitu. Jadi malah menyusahkan user. Itu contohnya. Ya, terus mungkin nanti kalau butuh tanya, nanti bisa ditaruh di kolom Q&A. Nanti aku lanjut dulu ya ini. Kedua, konsisten. Nah, ini mungkin kalau di company yang udah kayak Bli-Bli, ada team design systemnya, kita udah bisa bikinin button, bikinin field, bikinin card. Mungkin akan sendiru lebih konsisten. Tapi biasanya tuh seringnya kalau kalian kerja sendiri, kalian bikin satu button, terus di halaman lain kalian lupa bikin warnanya, pakai warna ini gak ya, birunya gitu. Hexcode-nya atau RGB code-nya gitu mungkin. Nah, jadi kenapa sih harus konsisten? Ya, supaya maintain aja gitu. Mungkin warna brand-nya gitu kan. Kan tabu banget kalau warna brand itu beda gitu. Birunya beda aja, udah. Biasanya kena marah. Ini bukan birunya kita nih, gitu misalnya. Konsisten aja. Dan itu dengan konsisten ini kita juga memperkuat brand kita juga gitu. Dan tentunya udah hanya soal visual, tapi juga soal fungsi gitu. Search bar, ya gunakanlah sebagai search bar. Button, gunakanlah sebagai button. Dan biasanya kalau button yang penting, taruhnya di bawah, contohnya. Konsisten aja gitu. Dipakai terus teori-teori yang udah ada itu. Nah, next-nya. Dan terakhir, gak lupa UI itu harus yang pleasurable ya. Jadi, ya tetap masih bagian dari emotional design tadi itu. Gimana sih kita buat user tuh enjoy? Bahkan kita coba, aku kasih contoh langsung ya, dari hal yang paling kecil, mungkin font. Sebenarnya aku kurang kuat kalau di font, tapi yang aku tahu, font itu macam-macam. Ada font yang lebih ke geometrical, yang bentuknya lebih kotak dan bulat-bulat. Ada font yang lebih human biasanya itu istilahnya. Font yang lebih luwes lah, gak gampangannya. Bentuknya tuh lebih organik, gak geometris gitu. Mungkin di mata tuh akan lebih enak untuk dilihat sama user. Lebih welcoming fontnya. Nah, tapi kadang kalau terlalu yang bentuknya organik atau bentuknya aneh-aneh kan juga susah dibaca ya. Jadi, tetap berhatiin aja balance di antara dua itu, contohnya. Atau pleasurable yang lain, kasih ilustrasi. Kayak tadi, kalian enek gak sih kalau kalian lihat aplikasi, text semua isinya. Jangan lupa di bagian-bagian tertentu, kasih ilustrasi. Mungkin kamu sedang nunggu lagi loading nih. Kasih ilustrasi di situ. Tunggu sebentar ya teman-teman. Aku lagi proses nih. Terus mungkin ada gambarnya maskotmu lagi lari-lari gitu. Itu contohnya. Buat semenarik mungkin kalau bisa, dan tetap fungsional. Oke. Nah, dari semua tadi itu, sebenarnya itu ada satu prinsip yang sebenarnya kalau dibeli-beli desain, dibeli-beli UI ini, itu udah turun-temurun diwariskan sama Litko yang kemarin juga. Mungkin kalau kalian kemarin sempat ikut seminarnya Bang Fauzan, di Dewa Talks ini juga sebenarnya. Kalian akan ketemu ini juga, krep desain ini. Dan karena ini temurun-temurun dan penting, dan mudah diingat. Nah, di sini aku mau present soal ini lagi. Jadi, apa sih krep desain? Nah, dengan krep desain ini, kalian bisa membuat desain kalian itu much better sih dari yang tanpa menggunakan ini. Krep itu dari C-nya itu kontras, R-nya itu repetition, A-nya itu alignment, dan P-nya itu proximity. Coba kita go through satu-satu ya. Kontras. Kontras ini lebih dari kayak kalian bikin teks yang gampang terbaca, atau batalnya terang gitu. Lebih dari itu fungsinya sebenarnya. Kontras itu kita bisa gunakan untuk menarik perhatian. Contoh analogi lainnya itu mungkin kalau kalian dalam satu ruangan, kalau semua anak-anaknya teriak, misal semua orang di situ teriak, atau semua orang di situ diam. Kalian mau dengar siapa? Siapa yang kalian mau dengerin duluan mungkin pertanyaannya. Nah, di desain juga sama. Kalau di desain itu semuanya kontrasnya rendah, atau semuanya teriak semua, kontrasnya terkenceng semua. Nah, kalian mau lihat yang mana duluan. Padahal UI kan tadi harus intuitif ya. Ketika user masuk, dia harus tahu nih, oh, di sini ada ini, di sini ada ini, mungkin navigasi di bawah. Semuanya ada informasi yang penting kita kontrasi, informasi yang kurang penting kita buat lebih tidak kontras. Nah, ini contoh yang paling kanan ini, ini website Blue Design System sendiri. Nah, mungkin kalau kalian agak lihat, bisa di-zoom in. Ini enggak bisa deh. Nah, mungkin untuk title, as usual kita, title itu kan kayak harus sketchy ya, yang orang pertama lihat. Nah, kita bikin dia gede dan dia kontras nih. Harusnya enggak hitam putih, tapi ini untuk contoh, aku hitam putihin supaya kalian bisa lihat lebih lagi kontrasnya gitu. Nah, terus nanti tes deskripsi mungkin enggak setinggi title, tingkat-kepentingannya, kita bisa buat dia lebih low kontrasnya gitu. Contohnya. Next-nya, repetition. Repetition ya, quite self-explanatory ya. Ya, pengulangan aja gitu. Ada hubungannya juga dengan konsistensi. Nah, kenapa sih konsistensi ini penting? Nggak hanya memperkuat brand soal visual aja, tapi juga ada hubungannya dengan isi to use tadi. User udah terbiasa nih dengan desain seperti ini. Kenapa di halaman lain atau di aplikasi lain kamu buat beda lagi gitu. Contohnya mungkin button nih. Button ada button yang biasanya mentereng gini, button warna biru yang mentereng, atau kita sebutnya solid button. Nah, ini biasanya kita gunain sebagai primary button nih. Atau button yang bentuknya outline, yang backgroundnya putih, biasanya lebih enggak mentereng, lebih low kontras daripada yang biru ini kan. Kita biasanya gunain sebagai secondary button. Nah, misalnya kalian ada satu fitur yang ternyata kurang penting gitu. Nggak sepenting itu, tapi kalian tetap harus masukin. Yaudah, kalian pakai aja yang secondary button, karena memang fungsinya itu. Nah, kalian nggak perlu ngubah fungsinya, pakai aja terus kalau memang ada yang kasus-kasus yang sama gitu. Nah, untuk kasus yang butuh, oh ini call to action-nya, atau call to action itu berarti kayak misalnya kalian mau beli barang nih, ya call to action-nya itu buy. gitu, buy barangnya. Nah, itu kan penting banget tuh button itu. Orang udah lihat-lihat informasi barangnya, harganya udah mau beli nih. Kok button-nya malah pakai yang nggak kontras, yang putih aja gitu kan, nggak enak kan. Susah dicari mungkin. Orang nggak sekilas ketemu. Nah, pakai lah button yang primary ini, yang pentering. Nah, behavior-behavior seperti itu, nggak hanya visualnya, tapi behavior-nya juga, itu juga kalian bisa repeat terus, kalian ulang-ulang terus. Jadi, user juga nggak perlu belajar lagi ketika pindah-pindah halaman atau pindah aplikasi. Ya, biasanya orang banyak ngelanggar ini karena terlalu kreatif ya, mungkin. Jadi, di satu halaman mereka mau bikin desainnya seperti ini. Nanti masuk halaman lain, ada inspirasi lain, kalian mau bikinnya beda lagi gitu. Nah, itu dihindari. Tetap ikutin prinsip tadi, konsistensi melalui repetisi ini. Ketiga, alignment. Nah, desain yang bagus itu banyak elemen-elemen visual di dalam itu align satu sama lain. Meskipun mereka bukan bagian dari satu grup yang sama ya, mungkin ada gambar, ada paragraf, mungkin definisinya, deskripsinya. Nanti di kanan kalian ada list, ada hyperlink, ada gambar lain-lain, elemen lain-lain lah pokoknya. Nah, sebenarnya meskipun mereka nggak relate satu sama lain, tapi tetaplah buatlah desain kalian itu align secara horizontal ataupun vertikal. Aku kasih contoh dikit gambarnya ya. Di sini kalian bisa lihat ini kayak mungkin headernya kalian mau gede gitu ya, tapi malah melebihin kayak garis terluarnya gitu, seolah-olah. Kayak dia gede sendiri, nggak align dengan yang lain gitu. Ini mungkin kayak kalian, analoginya tuh kayak kalian masuk kamar gitu, kamar kalian. Kalian pulang-pulang lihat kamar kalian, nggak rapi gitu kan. kan nggak enak gitu kan. Mungkin apalagi udah nggak rapi, kalian mau cari barang gitu. Kamarnya berantah kan, mau cari kunci gitu, hilang kuncinya. Kan susah. Dengan alignment ini kan lebih teratur, kayak satu section apa, dan secara mata enak dilihat juga. Gampang mau cari apa yang kita cari gitu. Next step. Yang terakhir dari CREP, proximity. proximity. Proximity ini, itu singkatnya ya, mungkin kalian nggak usah lihat definisi ini. Singkatnya tuh gini, jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya, itu menentukan hubungan dari elemen tersebut. Contohnya nih, analoginya, misalnya kamu, yang cowok ya mungkin ya, dekat sama cewek gitu, dekat sama cewek ini. Terus, besok-besok jalannya sama dia, besoknya lagi jalan sama cewek lain, dekat juga gitu. Nah, kamu ini sebenarnya, maunya sama yang mana sih gitu kan, nggak tahu gitu, soalnya nggak ada jarak, semuanya sama-sama dekat gitu. Sama ini atau sama ini. Nah, itu, ya proximity itu intinya itu, grouping dari elemen itu. Nah, kalian kalau lihat di contoh ini, ini kan kayak, ini kayak kalian baca nyambung aja gitu kan. Aku sengaja kayak, warnanya, aku semuanya abu-abuin. Nah, yang di kanan, mungkin elemen satu grup, kalian bisa lebih dekatin, dan antara satu grup dengan grup lainnya, kalian kasih jarak di sini. gitu. Nah, penggunaan proximity yang bagus ini, itu akan membuat aplikasi kalian tuh, lebih mudah sih, untuk digunakan di navigasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian keempat nih. Nah, ini aku cuma sharing-sharing aja, kalau udah di titik ini ya. Jadi, apa aja sih yang aku kerjain di BliBli, lebih detail, selain yang tadi di slide pertama-pertama tadi. Nah, yang pertama tuh ada ini, Blue Design System. Nah, ini aku ngelanjutin dari kerjaan Litgo sebelumnya. Nah, sekarang aku yang maintain Blue Design System ini. Nah, ini tuh, kayak, yang tadi aku jelasin, reusable component, jadi kayak misalnya button, search tab, tabbing, ini kan tabbing namanya. Itu desainnya dari kami yang desain sistem buat, nanti akan digunain sama desainer-desainer lainnya. Nah, ini adalah contohnya. Button. Kita specify nih, beberapa macam button dari primary color palette yang ada. Ada button yang isinya icon, ada button yang isinya text, ada button yang contain atau solid, ada button yang ghost, cuma sisa dalamannya doang, ada button yang outline, cuma ada garisnya, tapi backgroundnya tetap putih. Nah, ini kalian bisa main-mainin di sini. Nah, dan ini bisa, kalian buat hirarki visual dari sini. Button yang mana yang lebih penting, lebih kuat visualnya dari yang lain. Jadi primary, secondary, even tertiary button. Atau mungkin ada form juga nih. Memang aku coba tunjukin sekilas aja ya. Form tempat kalian nulis input data gitu. Misalnya kalian mengisi data diri di satu aplikasi. Nah, kita udah sediain nih tempatnya, form kita udah sediain tempat untuk text-nya, tempat untuk icon-nya. Nah, ini selain dari desainer bisa pakai berkali-kali, ini developer juga bisa pakai berkali-kali juga. Jadi kalau di desain system itu sendiri, setelah kami dari UI desain systemnya buat, nanti kita akan selain ke namanya engineer, atau di Bli-Bli sendiri ada namanya UX engineer. Jadi kayak developer front-end yang lebih kuat visual, mungkin singkatannya gitu. Nah, mereka akan bantu translate desain ini jadi, apa? Mereka akan bantu translate desain ini jadi satu komponen, jadi kodenya itu nanti itu akan dimasukin ke library mereka lah. Jadi kayak kalau lebih into technical-nya aku kurang tahu. Nah, nanti dari library itu, developer-developer lainnya itu bisa pakai gitu. Sama kayak desainer. Jadi nanti tim lain mau pakai misalnya, satu tim itu kan ada desainernya sendiri, ada developernya sendiri. Nah, desainernya bisa pakai dari library-nya UI, developernya bisa pakai dari library-nya engineer itu tadi. Itulah desain system itu. List of reusable components. Nah, terus ini yang, ini aku senang banget sih di kerja di Bli-Bli untuk yang bagian ini. Ini kalau kalian yang suka motion, asik banget, serius di sini. Nah, ini tempat kalian bisa main-main sih. Jadi misalnya loading aja kalian bisa mainin gitu. Kalian misal, ini aku kemarin coba buat roket ya. Nggak tahu, mungkin idenya belum diterima ini mungkin kemarin. Tapi aku coba, oh sambil nunggu nih, biar kesannya loadingnya nggak lama nunggunya gitu, kita kasih roket gitu. Lagi jalan kenceng nih. Eh, tunggu sebentar ya gitu. Nah, ada juga loading yang lebih simpel, kayak puter-puteran ini. Dan mungkin ini juga ada logo Bli-Bli yang dia exit ini. Kayak dia jadi bola-bola, terus dia keluar dari frame. Nah, mungkin background yang ini nih, aku bisa jelasin dikit ya. Jadi kemarin tuh sempat ada revamp di home screen. Dan singkatnya kita mau mempersimpel home screennya itu. Jadi kita nggak mau ada logonya lagi. Tapi di satu sisi, loh kita ini logonya kita nih. Kok kita ilangin? Nanti orang malah nggak kenalin Bli-Bli gitu kan. Oh, oke, oke. Gimana sih supaya tetap ada logonya gitu? Oh, bisa nih. Kita buat logonya muncul dulu, terus dia ngilang gitu. Tapi kalau dia ngilangnya cuma fade out doang kan dia, kan kurang ya gitu. Ya, kita mainin lah biar lebih asik. Jadi inanimasi gitu. Kalau kalian buka aplikasi Bli-Bli, nanti kalian bisa lihat, ini muncul di search bar-nya awalnya. Terus dia akan sembunyi, dia keluar dari frame, terus jadi search bar yang kalian bisa gunain untuk search item nanti. Terus yang satu ini, sebenarnya ini pull to refresh ya. Jadi kalau kan aplikasi ada yang kalian bisa tarik ke bawah, kalian pull, nanti dia akan di refresh kan halaman itu. Sebenarnya cuma bisa pakai panah aja sih memang untuk ini, panah yang muter-muter untuk pull to refresh-nya. Tapi kita kemarin decide, oh gimana kalau kita bikin animasi juga, kebetulan lagi dapat inspirasi waktu itu dari referensi web gitu kan. Oh, ini kita mau masukin apa aja nih bentuk-bentuknya. Oke, kita masukin produk apa aja sih yang ada di Bli-Bli. Oh, Bli-Bli itu senang, makanya ada hadiah. Bli-Bli itu retail, banyak belanjaan, banyak barang gitu. Makanya keranjang. Bli-Bli juga nyediain produk-produk digital, isi pulsa, isi tagihan. Makanya ada HP tadi kan, HP dan sinyal gitu contohnya. Kalau ada Bli-Bli travel juga gitu. Kalian bisa pesan tiket dari Bli-Bli, makanya tadi ada pesawat bahkan. Nah, itu aku jelasin dikit-dikit background dari ini ya, yang aku buat gitu. Nah, ini ada contoh lainnya lagi nih. Nah, ini kemarin kayak, kita mau buat loader, loading animasi, tapi khusus spesifik per produknya. Nah, itu digital ada bikin sendiri, untuk travel ada bikin sendiri gitu. Lebih unik, jadi lebih spesifik juga gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, ini juga masih pakai warna-warna yang tadi, yang ada di awal color palette kita. Jadi, tetap meskipun kita buatnya macam-macam, tapi tetap konsisten di sana. Nah, ini juga ada notification, digerak-gerakin, jadi kalau kalian buka aplikasi Bli-Bli, notification-nya akan lebih prominent ya, akan lebih catchy kalau kita kasih motion gitu. Jadi, biasanya kan kalian nemunya cuma yang dot merah itu kan, kalau ada notification. Mungkin kalian bisa mainin dikit gitu. Kalian kalau mau highlight item itu lebih, kalian gerakin aja gitu. Dengan apa? Ya, dengan animasi ini, atau micro interaction ini. Ini contohnya yang aku kerjain kemarin ya. Oke, sebenarnya kita udah sampai penghujung. Ini yang terakhir. Dimana sih buat kalian yang teman-teman UI, baik yang baru mau mulai, baik yang baru mau mulai, atau yang udah jalan pun ya. Mungkin kalian yang udah mulai jalan sebagai UI, akan tahu beberapa web ini. Tapi yang belum, mungkin aku kasih tahu dikit. Dribble. Dribble ini mirip seperti Instagram. Dia banyak shot-shot kreatif, para desainer-desainer yang ada gitu. Biasanya keren-keren banget isinya. Ini mumpung aku lagi buka di Chrome, ini aku bisa langsung buka sih. Oke. Nah, nanti kalian akan lihat isinya seperti ini. Kita misal mau masuk ke yang umum aja, web design. Ya, ini muncul semua nanti di sini. Wah, keren-keren kan ini. Kalian bisa jadi ini referensi. Nah, cuma kelemahannya si Dribble ini, dia mungkin keren-keren. Tapi banyak yang ini cuma eksplorasi visual dari desainernya aja. Bukan berdasarkan kayak requirement atau kasus atau problem yang benar sebenarnya gitu. Atau mungkin desainnya keren banget, tapi ternyata belum tentu bisa diaplikasiin gitu. Jadi, bagus untuk quick spark of inspiration aja gitu biasanya. Tapi kalau untuk implementasi, mungkin harus kalian pelaha lagi sih dari Dribble ini. Nah, yang kedua tuh Behance. Behance ini biasanya buat orang submit portfolio. ini menarik banget karena dari Behance ini biasanya mereka juga kasih breakdown ya. Ini aku kasih contoh ya. Kita ambil, contoh siapa ya? Jadi history. Oke, kita ke home-nya aja deh. Kita coba search UI contohnya. UI, udah gitu aja. Nah, kalau di Dribble tadi, kalian mungkin cuma nemuin ini aja kan. Tampilannya, oh keren gitu. Tapi kalian mungkin nggak tahu background-nya kenapa seperti itu. Kenapa UI-nya mereka milih warna ini dan lain-lain gitu. Nah, di sini, biasanya mereka kasih breakdown nih. App-nya yang mereka desain tuh background-nya apa sih. Mungkin untung-untung bisa dapat yang nemu breakdown brand-nya juga gitu kan. Nah, gimana mereka translate brand itu ke UI. Nah, lebih detail sih dibanding dengan ini, Dribble. Jadi, kalau kalian mau lebih studi, belajar lagi, mungkin bisa dari Behance ini. Ini contohnya, melarik banget sih ini. Ini aku juga baru lihat nih, ini baru kayaknya. Nah, yang berikutnya tuh awards. Awards ini desain yang bahkan udah diimplementasi. Jadi, web ini. Contohnya ini ya, aku kasih contoh langsung aja. Awards. Nah, lebih menarik lagi menurutku ini. Dia udah diimplementasi jadi satu site gitu, dan dia kasih scoring. Biasanya ada jurinya ini. Jadi, kadang ada lomba-lombanya juga di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, scoring untuk desain, usability, creativity, content, dan bahkan untuk versi mobilenya apakah fungsional juga. Kadang kalian nemuin desain yang keren banget pun, tapi usability-nya ternyata jelek gitu. Ternyata desain yang keren-keren banget itu, ternyata nggak bisa digunain kadang. Nah, kalian juga bisa belajarin dari sini. Terus, yang berikut itu medium. Medium ini itu lebih karena artikel. Nah, mungkin yang nggak suka baca, nggak terlalu tertarik ini. Tapi, dicoba aja. Ini menurutku bagus banget sih. Aku banyak banget dapet ilmu dari medium ini. Ini aku coba bukain ya. Nah, ini artikel-artikel. Dia jelasin lebih detail lagi gitu. Mungkin UX itu apa, atau kalian mau ke hal-hal yang spesifik tentang animasi itu harusnya kayak gimana sih yang benar, yang salah kayak gimana juga gitu. Nah, kalian bisa save nih. Contoh artikelnya gitu. Nah, kayak ini. Itu ultimate guide to proper use animation in UX, contohnya gitu. Paling kalau medium ini, dia ada versi free dan berbayarnya. Kalau free, kalian cuma bisa baca 3 artikel setiap bulan. Kalau berbayar, mungkin 50 ribuan, kalau nggak salah. Itu kalian unlimited. Ini bagus banget, menurutku, kalau kalian baru belajar UI, kalian banyak-banyak baca artikel di sini, pelajarin pelan-pelan gitu. Terakhir, ini spesifik ke yang aku pakai sih, karena aku kerja desain sistem kan di BliBli. Material desain ini, nggak tahu kenapa kekrop. Nah, tapi material desain ini, itu desain sistemnya yang dibuat oleh Google. Material, atau di website-nya itu material I.O. Nah, ini kalian bisa lihat dari sikit desain, mungkin kalian bisa belajar pelan-pelan gitu kan, foundation, layout, color, macam-macam. Ini pelan-pelan ini yang nanti belajarnya. Banyak banget sih sebagai UI yang mau dipelajarin, tapi pelan-pelan aja, nggak usah overwhelm dulu, di-breakdown aja nih pelan-pelan, mungkin perbagian-perbagian aja gitu. Ini komponen yang aku tadi bilang. Di desain sistem kita dulu itu juga referensi juga ambil dari sini, contohnya kayak di card gitu. Bagus banget sih ini website, kalau kalian tertarik di dunia desain sistem. Itu aja sih sebenarnya banyak banget kalau kita mau cari source untuk belajar UI ya, tapi menurutku lima ini adalah yang aku paling sering pakai. Selalu kalau tiap kali buka kerjaan, buka laptop kantor, keluarnya ini duluan. Nah, mungkin bonus satu lagi, ini buat kalian nih, ini lucu banget nih aplikasinya. Nah, kalau kalian open new tab di Chrome, biasanya keluarnya apa? Pasti kebanyakan keluarnya cuma Google gitu kan, blank new tab aja gitu. Nah, ini ada namanya tuh Muesli Extension. Extension-nya Chrome ya, aku nggak tahu kalau di browser lain. Ini aku ketikin aja deh. Ini menurutku kayak game changer banget sih. Keren banget. Dia tuh mengubah new tab kita, menjadi inspirasi-inspirasi desain seperti ini. Jadi kayak tiap kali open new tab, kayak seger gitu liatnya. Kalaupun kalian nggak mau baca, yaudah gitu kan. Kayak ini. Keren banget nih, weekly design inspiration. Menarik kan? Kita refresh-refresh lagi. Dia bisa arahin ke website-website tadi, dia bisa arahin ke sini, atau riset-riset lainnya mungkin. Oke, mungkin nanti di akhir-akhir aku ketikin linknya di chat juga deh, biar kalian bisa tinggal ketik dan copy dan bookmark. Oke. Sebenarnya itu aja sih dari yang aku mau beri ke kalian. So, thank you. Mungkin kayak tadi, kalau di BliBli, di BliBli ada BliBli Design di Instagram. Kita biasanya share-share tentang kegiatan di tim PM atau produk manajemennya BliBli, dan di tim desainnya sendiri. Dan kita ada medium tadi. Kalian kan yang tadi aku jelasin, medium tempatnya artikel-artikel kan. Nah, kita sendiri ada mediumnya BliBli, BliBli product blog. Nah, buat kalian tertarik di dunianya product management atau US kayak gimana, dan UI pun, kalian bisa visit nih BliBli product blog ini. So, itu aja sih sebenarnya dari aku. Udah agak lebih sedikit mungkin raktunya. Oke, silahkan Kak Lintang. Aku ulangi lagi ya. Apakah seorang UI UX desainer harus punya skill di pemrograman front-end seperti HTML, CSS, dan JS? Oke. Kalau kita mau fokus, ini mungkin aku jawab UI UX aja ya, meskipun ini materinya tentang UI. Kalau aku bilang perlu, nggak perlu? Aku bilang nggak perlu. Kalau kamu ada waktu lebih untuk lebih berdalam skill UI UXmu itu, lebih baik spend waktunya di situ. Nah, tapi kalau ternyata kamu udah alih nih, ternyata UI UX, kamu udah pede banget dengan skillmu, kamu mau cari tambahan skill lagi untuk melengkapi UI UX ini, atau mungkin kamu bahkan mau banting setir. Bukan banting setir ya, kayak di BliBli sendiri ada namanya UX Engineer, bahkan memang dia tugasnya memcoding gitu. Boleh juga dipelajarin ini sebenarnya. Tapi ya kalau kalian tetap mau murninya di UI dan UX, apalagi UI doang, lebih karena nice to have sih hal-hal seperti ini. Lebih baik waktunya tadi di spend untuk tajemin lagi di UI UX. UI sendiri kan tadi ternyata ada banyak tuh, nggak hanya high fidelity design aja, tapi ada animasi, ada ilustrasi gitu contohnya. Mungkin pertanyaan keduanya, Jadi, sorry Kak Glenn, berarti kalau misalkan untuk menjadi seorang UI atau UX Designer, mereka tidak perlu ya skill seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript ya? Kak Glenn. Tidak perlu, tapi nice to have. Nice to have, oke. Kecuali mereka mau pindah lagi tadi ke UX Engineer gitu misalkan ya. Iya, kebetulan kalau di BliBli ada posisi itu ya. Jadi BliBli memang fokusnya ke coding. Oke, ini aku bantu bacain aja Kak Glenn untuk pertanyaan kedua dari Kak Mohamad Selamat Yahya. Bagaimana cara membuat UI, karena kita lagi bahas UI, kita bahasa UI aja ya Kak Glenn. Bagaimana cara membuat UI yang outstanding dan apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mendesain sebuah user interface? Oke, UI yang outstanding ya. Sebenarnya menurutku dengan jalanin yang tadi aja gitu ya, dengan easy reuse, konsisten, dan pleasurable tuh udah bisa gitu untuk membuat UI yang outstanding. Cuma masalahnya banyak yang menjalaninnya kurang maksimal aja gitu. Kalau lebih mendetail sebenarnya banyak banget gitu. Kalau aku harus jelasin satu-satu ya. Mungkin beberapa contoh yang bagus ya. Mungkin untuk UI contohnya. Buat komponen kamu itu berfungsi sebagaimana user itu expect itu. Maksudnya apa sih? Kayak contohnya, kita ngomongin icon coba. Konsisten yang dimaksud tuh seperti gini. Kalau icon home nih. By the way, Kak Glenn kalau misalnya mau sambil siasin, nggak apa-apa ya, Kak Glenn? Oh, nggak apa-apa kok. Ini aku memang nggak siapin. Oke, oke, oke. Terus aku jawab audio aja. Nah, misalnya komponen icon home nih ya kan. Kalau kamu lihat home, ekspetasi user apa? Kembali ke halaman utama atau beranda kan. Kembali ke home. Beneran home, jangan rumah tetangga gitu. Nah, itu contoh kecilnya. Atau mungkin ada komponen namanya drop down. Drop down itu, kalau kamu klik, biasanya dia akan muncul list-list opsi gitu ya. Jadi kalau misalnya buka aplikasi apa, misalnya aplikasi katakanlah Microsoft Word. Kalau buka file, dia muncul drop down, dan ada save, ada edit. Nah, fungsinya drop down, dia munculin drop down. Jangan sampai dia munculin yang lain. Contohnya. Hal-hal kayak kecil gitu, itu udah bagus banget sih untuk UI. Kadang-kadang tuh banyak UI yang terlalu kreatif, yang jadi membuat desainnya nggak konsisten gitu loh. Jadi kayak dari hal yang sederhana itu aja itu, sebenarnya kalau diikuti dengan baik, udah bagus banget sih. Jadi, kalau misalkan bisa tadi aku tarik dari jawaban Kak Glenn, buat misalkan icon atau misalkan desain yang memang sesuai dengan fungsinya, kayak misalkan tadi home button yang memang fungsinya untuk ke home, atau misalkan drop down, tapi yang bener-bener jelas gitu loh drop down-nya apa aja gitu ya Kak Glenn ya. Mungkin bisa dibuat simpel, tapi memang sesuai fungsinya aja ya Kak Glenn. Jangan malah kayak berlebihan, tapi malah tidak sesuai gitu ya. Tetap balance antara fungsi dan visual aja gitu. Mungkin kata-kata kerennya itu ya, form, follow, function. Kalian mungkin ada yang pernah dengar itu. 50-50 antara visual dan fungsinya itu sebenarnya. Terima kasih Kak Glenn untuk jawabannya. Semoga terjawab ya. Kak Mohamad selamatnya ya, dan juga 56 orang yang juga tertarik dalam pertanyaan Kak Mohamad ini. Pertanyaan kedua, ini tadi sebenarnya udah jelasin sekilas sama Kak Glenn, sebenarnya mengenai UI flow-nya ya, dari Kak Dharma Ajinur Royce, cuman karena ini baik di like peserta, jadi aku tanya aja ya Kak Glenn. Bagaimana alur atau flow pembuatan sebuah produk desain? Apakah dimulai dari UX Research, atau justru dari UI Design terlebih dahulu? Bagaimana cara tim UI2X bekerja dari awal hingga akhir Kak Glenn? Oke. Untuk alur flow pembuatan sebuah produk desain, yang pasti dimulai dari UX dulu ya. Jadi nggak mungkin dari UI desainnya dulu gitu. Nah, UX sendiri, nah ini menarik nih, dia udah ada kata UX Research, jadi mungkin udah ada tahu sedikit UX itu bisa apa aja. Kebetulan kalau di BliBli itu ada UX Research, betul, UX Copywriter, UX Designer, dan UX Engineer itu. Dan iya, biasanya banyak UX Research ini terlibat di awal-awal pembuatan satu produk sih, kayak berdasarkan hasil analisa mereka itu, yang dijadikan dasar untuk validasi juga apa yang harus dibuat sama tim UX. Mungkin coba, untuk ini aku bisa share screen sih. Oke, oke. Oke. Ini aku coba cepat aja ya di sini ya. Oke, sebentar ya. Aku share screen. Nah, ini sebenarnya karena lebih ke UX-nya juga, jadi aku nggak terlalu go into ini, karena aku sendiri nggak terlalu kuat UX gitu. Tapi, ini udah kelihatan ya screennya? Udah, udah. Oke, di proses dalam membuatkan satu produk itu, ada ini namanya, desain proses, empathize, define, ideate, prototype, dan test gitu. Biasanya UI ini udah masuk-masuk di tahap 3-4 ini, kalau aku nggak salah ingat ya. Nah, biasanya di awal-awal ini akan dimulai dari UX, empathize, jadi desainer ini yang dimaksud UX, cari masalahnya dulu, apa yang dibutuhin sama user gitu. Nah, kalau di sini dia jelasin, kedua, define dari itu, ya dari research itu semuanya dikumpulin jadi satu, brainstorming, yang tadi aku sampe jelasin, dan sampai akhirnya kita buat, mulai untuk ideate, kita mau rancang nih, flow-nya gimana, dan lain-lain. Dan terakhir, ya, di ideate dan prototype ini, mulai UI designer involve di sini, dan terakhir di tes, gitu aja. Di tes ini biasanya juga bisa involve research lagi. Udah oke nggak sih yang kita buat ini? Solve masalahnya nggak? Dan di sini prosesnya nggak linear. Kalian bisa di sini balik ke sini, dari ideate balik ke define lagi, tergantung permasalahannya ke solve atau nggak. Semoga menjelaskan ya. Soalnya kalau UX aku kurang. Kurang. Karena kita juga sebenarnya bahasanya UI sih, UI design. Iya. Aku stop sharing lagi ya. Oke. Terima kasih, Kak Glenn, untuk jawabannya. Semoga terjawab, Kak Dharma Ajinu Royce. Pertanyaan selanjutnya, dari Kak Adinda Trisna Hanifa, mau tanya, untuk proses rekrutmen sebagai UI designer itu gimana ya? Apakah ada tips dan triknya, apalagi khususnya untuk yang career shifting ini, seperti Kak Glenn? Oke. Wah, ini menarik. Untuk proses rekrutmen sebagai UI designer, UI designer ya. Nah, kalau UX seperti aku jelasin, mungkin kalau kalian memang sukanya problem solving, kalian suka merancang satu journey user, sampai merancang flow yang bagus, supaya user nyaman gunain aplikasi kalian seluruhnya gitu. Nah, itu mungkin lebih ke UX ya. Kalau UI kan kalian berarti mau nge-solve problem itu secara visual. Kalian memperhatiin interface-nya tiap titik di flow itu gitu, dan fungsinya. Jadi, kalau otomatis, kalau UI UX designer, kalian harus suka semuanya, dan kalian portfolio kalian, itu harus include semua itu. Nah, mungkin proses rekrutmennya itu, kalian pasti yang ditanya itu portfolio kalian sih. Nah, kalau memang mau sebagai UX designer, kalian bisa refer ke Behance tadi contohnya. Di Behance itu, dia design satu aplikasi di dasarnya dengan background permasalahannya seperti apa, brandnya seperti apa, cari aja yang bisa nanggungin detail kayak gitu, dan coba ikutin itu. Nah, berikut tips and trick-nya, ikutin yang di Behance itu. Mungkin kalau UI mungkin lebih tajam ke visual aja gitu ya. Tapi kalau memang UI UX, harus dipelajarin benar-benar sih aplikasinya, untuk apa, untuk siapa, seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau misalkan khusus, misalkan dia career shifting kayak Kak Glenn nih, maunya ke UI design aja, tapi portfolio-nya berarti harus ada include both, atau mending kayak fokus ke UI design aja Kak Glenn? Atau kayak ada UI-nya juga, UX-nya juga? Oke. Mungkin kalau memang kalian fokusnya mau ke UI aja gitu. Sebenarnya nggak mungkin kita buat UI itu tanpa UX-nya gitu kan. Itu kayak kalian ngecat tanpa ada gambaran gitu. Atau kalian, kalau kalian suka kue, mungkin kalian bikin frosting hiasannya tanpa ada kuenya gitu. Nah, ya pasti akan ada UX-nya, tapi kalau kalian aplikasi sebagai UI, mungkin yang diperhatiin nanti bukan flow-nya sama rekruter. Kalian diperhatiin kayak detailnya, apakah komponen-komponennya align gitu contohnya. Terus apakah, oh ini udah cukup kontras nih, tekstnya ini bisa dibaca dengan baik. Terus mungkin, ini agak lompat-lompat ya. Apakah icon-icon yang kalian pakai ini bentuknya konsisten gitu. Kan icon, ini agak lompat dikit lagi. Icon itu ada dua kan, ada yang solid. Jadi yang tadi kayak button itu kan ada yang solid kan. Isinya full block warna gitu. Ada icon yang outline. Jadi cuma kalau rumah, mungkin outline rumahnya aja gitu. Nah, kadang itu ada yang paketnya sambur-sambur gitu. Nah, itu konsistensi juga diperhatiin. Alignment. Ikutin aja yang tadi, create design itu. Oke, oke. Terima kasih Kak Glenn untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Adinda Trisna dan juga teman-teman lainnya yang penasaran mengenai proses rekrutmen sebagai UI designer dan juga tips dan triknya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan aku bacain Kak Glenn dari kolom Q&A. Nah, bagi teman-teman, apakah ada yang mau nanya secara live? Kalau misalnya ada yang mau nanya secara live, silahkan angkat tangan. Dan nanti akan aku nyalain akses mic kalian untuk bertanya secara langsung. Cuma kalau misalnya ternyata nggak ada, nanti akan aku lanjutin dua pertanyaan terakhir dari kolom Q&A ini. Oke, Kak Glenn, ini pertanyaan terakhir yang akan aku bacain dari kolom Q&A, dari Kak Dani. Biasanya untuk aset desain itu, bikin atau nyari ya, Kak? Dan bagaimana sih tipsnya agar mungkin aset yang kita pilih itu sesuai dengan desain yang kita mau buat? Dan mungkin sekarang aku lanjutin, untuk UI atau UX itu harus bisa ilustrasi atau 3D animasi gitu nggak sih, Kak? Oke, aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Aset desain itu bikin atau nyari? Ini agak susah ya. Mungkin kalau kerja sendiri, kalau kalian kerja sendiri, bekerja lepas, mungkin nggak selamanya kalian ada waktu untuk nemuin ini semua gitu. Untuk bikin ini semua dari scratch. Ada kemungkinan beberapa orang langsung nyari aja gitu. Contohnya aset desain kayak ikon. Memang ada yang udah menyediakan ikon kit gitu. Jadi dia udah satu set itu, kalian tinggal pakai-pakai aja. Cuma pastiin aja dia, lisensinya bisa dipakai komersil ya gitu. Tapi kalau memang kalian ada waktu dan ada kesempatan atau mungkin di kerjaan kalian, kalian bisa lebih, apa? Memang kalian dituntut-tuntut lakuin semuanya dan ada waktunya, ya bikin aja sih menurutku. Karena kalian dengan membuat dari awal itu, ya kalian ada kontrol. Kontrol lebih kan. Asetnya mau seperti apa. Apakah bisa mengkomunikasikan brandnya dengan baik gitu. Lebih fleksibel jadinya kan. Yang pertanyaan kedua, UI-US harus bisa ilustrasi atau 3D. Atau masih atau nggak. Tergantung kerjaannya sih. Kalau UI sendiri biasanya kan memang umumnya, itu lebih kala interface-nya aja ya. Antara bukannya aja. Jadi mungkin lebih kala yang high fidelity design dan prototype itu tadi aja gitu. Nah, cuma gimana-gimana pun juga, sekarang UI-UX ini udah populer banget ya. Banyak banget yang mau pelas pada UI. Iya kan? Betul-betul. Menurutku kalau memang punya skill ilustrasi, 2D atau even 3D, dan bisa animasi juga, itu akan jadi poin plus banget buat kalian sih. untuk aplikasi keperusahaan. Pastiin aja di portfolio kalian tuh, ya kalian bener-bener bisa melakukan itu gitu kan. Oke, oke. Jadi kalau yang pertama itu, aset design berarti sebenarnya bisa ambil dari yang, diambil yang udah ada, cuman pastikan itu komersial. Tapi kalau misalnya bisa bikin sendiri, itu lebih bagus lagi ya Kak Glenn. Kalau misalnya memang ada waktu, dan memang jawabannya seperti itu. dan yang kedua, apakah harus bisa ilustrasi 3D atau animation, kalau karena minat UI design itu sangat tinggi sekarang, apalagi peminatnya juga banyak, berarti yang daftar juga pasti banyak banget ya Kak Glenn ya, untuk seorang menjadi UI designer. Jadi kalau misalnya memang bisa, silakan dipelajari lebih lanjut, supaya bisa menjadi poin plus kamu. Betul ya Kak Glenn, Kak Danis? Iya, betul. Oke, yang baru belajar UI design. Oke, mungkin kalau kalian lihat UI design, secara keseluruhan mungkin akan banyak banget yang harus dipelajarin. Belum lagi istilah-istilahnya, ilmu-ilmunya. Pertama kali aku banding setir pun bingung gitu, ini mau mulai dari mana gitu. Tapi dicoba aja pelan-pelan, misalnya mau mulai satu proyek UI, bikin aja dulu ininya, misal warnanya kalian tentuin mau apa aja, kira-kira batasin aja, keep it simple, terus textnya mau apa, kalian bisa mulai crafting dari situ sih, bikin komponennya, bikin tampilannya. Bahkan ini satu tips lagi mungkin di akhir-akhir ini, kalau bisa aku ngasih, kalau kalian mau langsung go into bikin layoutnya misalnya, bikin high fidelity designnya, kalian bisa cari juga UI kit di luar sana gitu. Itu ada yang sediain icon kit, ada yang sediain UI kitnya langsung. Nah, kalian bisa langsung coba pasang-pasang plug and play dari situ aja. Tapi akan much better, kayak tadi aku sama jelasin, kalau kalian bisa start from scratch sih. Jadi, apalagi kalian baru belajar, coba aja semua dulu gitu. Cari experience sebanyak-banyaknya di situ. Nggak apa-apa overwhelm, tapi coba jalanin aja gitu. Oke, thank you Kak Glenn. Dan terakhir mungkin, kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai Kak Glenn, atau mungkin BliBliDesign, mereka bisa kemana ya Kak Glenn? Mungkin boleh di-remain sekali lagi nih. Dan biasanya kalau misalkan BliBliDesign itu, suka sharing-sharing juga nggak sih gitu. Kan kalau misalkan aku follow Instagramnya, aku sering tahu, aku tahu nih BliBliDesign, sering kadang ada webinar, dan sharing-sharing materi nih mengenai UI Design atau UX. Nah, mungkin ada yang belum tahu, mungkin Kak Glenn boleh kasih tau sedikit, Kak Glenn. Oke. Jadi, kalau dari Instagram sendiri, dari BliBli, kita ada namanya BliBliDesign. Kontennya sih lately ini, kami ada acara namanya BliBs. BliBs itu BliBli Product Serious. Di situ kita, sebenarnya nggak strictly UI, UX sih. Kita sempat kemarin jelasin soal product management. Yang kolaborasi sama UX Designer juga. sebenarnya. Jadi, tetap ada nyambung UX-nya. Nanti mungkin ke depannya, lebih ke UI, siapa tahu gitu. Nah, siapa tahu kalian boleh kepo-kepoin mimin-miminnya. Nanti aku yang dimarahin sama miminnya. Kok Instagram BliBli banjir tiba-tiba? Pusing mereka. Biar mereka yang pusing. Yang penting kalian dapat ilmunya. Nanti kalian mungkin request, Kak, buat materi tentang UI dong, Kak. Mungkin bisa gitu. Tapi pantengin aja gitu. Karena kita ke depannya ada plan untuk mau lebih sharing soal mungkin artikel atau ilmu singkat, mikro blog, gitu-gitu. Terus kalau Instagram, kalau mediumnya, kayak tadi aku sempat mention, BliBli Product Blog, itu kita bakal share artikel, biasanya lebih in-depth sih ketimbang Instagram. Mungkin kemarin juga ada yang share artikel banting setir dari accounting ke UX gitu. Wah, mungkin kalian tertarik. lihat itu. Contoh-contoh artikelnya seperti itu sih. Jadi, worth to look at. Oke. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya mereka mau tahu lebih tahu, lebih tahu lebih lanjut menaik Kak Glenn, mereka bisa kemana nih Kak Glenn? Oke. Bisa. Ini kayak promosi jadinya. Ya, bisa langsung ke Instagram sih mungkin. Jadi kayak glenf.lianto. Glennya double N. Oke. Nanti akan dibantu oleh tim Dewa Taks juga. Oke. Ya, hopefully mungkin dari sini mungkin ada beberapa yang mau DM tanya lebih lanjut sih. Nggak apa-apa sih. Nanti mungkin aku akan jawab di luar jam kerja ya tapi ya. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Teman-teman, jadi, tuh, kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, Kak Glenn udah bersedia nih jawabin pertanyaan teman-teman di luar jam kerjaannya di Instagram. Jadi, silakan aja follow Instagramnya Kak Glenn dan juga beli-beli desain kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut mengenai UI Design. Hai sahabat The Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talk yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di DewaTalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja. Webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman Dewa Web Dewa Talks selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.